Intro Hari pertama kerja setelah dilantik sebagai pejabat sementara Bupati Toraja Utara Amson Padolo melakukan silaturahmi ke sejumlah OPD di kantor gabungan Dinas Marante dan kantor Bupati Toraja Utara di Pangah, Senin 28 September 2020 Silaturahmi pertama dilakukan pada acara sosialisasi kenetralan ASN yang dilaksanakan oleh pihak bawah selu di salah satu hotel di Toraja Utara pagi tadi Sebagai pejabat sementara, Amson juga membangun silaturahmi ke kantor badan pekerja Sinode Gereja Toraja Kemudian lanjut ke acara pelatihan pengelolaan destinasi wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Dari acara pelatihan, Amson kemudian lanjut ke kantor gabungan Dinas di Marante Usai melihat kondisi kantor gabungan Dinas, PJS, Bupati Torut langsung menuju ke kantor Bupati Toraja Utara Untuk melakukan silaturahmi dengan ASN yang berdinas di lingkup Pemkap Toraja Utara Rencana awal pada saat saya akan tiba disini Rencana akan menunjukkan beberapa OPD Dan yang paling utama adalah Bagaimana melakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama Untuk saat ini yang pertama adalah ketua BPS Selanjutnya tadi yang paling penting juga adalah Bagaimana kita menghadirkan para camat dan OPD terkait Untuk mengikuti sosialisasi tentang netralitas ASN Jadi itu ada dua agenda yang sangat penting Setelah itu kami akan lakukan kunjungan juga ke KPU dan Selaturahmi dengan Forkopimda yang lainnya Bagaimana agar kondisi keamanan dan selama pilkada ini dapat berlangsung dengan tertib Terima kasih Terima kasih